Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Memasuki alam barzah Atau alam kubur Merupakan tahap pertama setelah seseorang mengalami kematian Sebuah alam baru yang disebut dengan alam barzah Dan dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun Atau sadar bahwa kita telah mati Seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya Jika ia sudah meninggalkan alam dunia yang fana Dan serasa bermimpi ketika di alam kubur Digambarkan jika seseorang yang baru satu hari meninggal Seperti mengalami mimpi jika dia belum mati Tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah Disebutkan bahwa ketika seseorang yang mengalami kematian Dan kemudian memasuki alam kubur Maka pertama yang akan datang adalah malaikat mungkar dan nakir Kedatangan malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur ini pun Digambarkan dengan cukup menyeramkan Bagi mereka yang banyak melakukan dosa dan maksiat semasa hidup Tetapi akan nampak indah dan menawan Bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur Maka ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir Adapun pertanyaan di alam kubur tersebut akan menentukan perjalanan selanjutnya Apakah dia akan ditempatkan bersama para nabi Ulama dan umara di surga Atau justru memasuki neraka dan dihisap terlebih dahulu Pertanyaan itu adalah yang pertama Manrobuka Siapa Tuhanmu? Madinuka? Apa agamamu? Mannabiyuka? Siapa nabimu? Makitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Dimana kiblatmu? Dan yang keenam adalah Manikhwanuka? Siapa saudaramu? Benarlah demikian kehidupan alam barzakh atau alam kubur Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Serta siksa-siksanya Yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa Tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal salih Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah SAW Yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati tahap kematian Maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disyahihkan oleh Imam Al-Hakim Menceritakan perjalanan para manusia di dalam alam kuburnya Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW dari golongan ansur Sesampainya di perkuburan liang lahat masih digali Maka Rasulullah SAW pun duduk sambil menanti Dan kami pun juga duduk terdiam di sekitarnya Seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur Beliau ulang perintah ini dua atau tiga kali Kemudian beliau SAW bersabda Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia Dan telah mengharapkan akhirat Ataupun Sakaratul Maut Maka turunlah dari langit para malaikat Yang bermuka cerah secerah sinar matahari Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga Lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut Sejauh mata memandang Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa Dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut Malaikat pencabut nyawa itu berkata Wahai nyawa yang mulia Keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridaannya Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut Seperti lancarnya air yang mengalir Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa Dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat Yang berwajah cerah tadi Lalu dibungkus dengan kafan surga Dan diberi wangi-wangi darinya Hingga terciumlah bau harum seharum wangi-wangian yang paling harum di muka bumi Kemudian nyawa yang telah di kafani itu diangkat ke langit Setiap melewati sekelompok malaikat di langit Mereka bertanya Siapakah yang amat mulia itu? Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan Jawab para malaikat yang mengawalnya Dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia Sesampainya di langit dunia Mereka meminta izin untuk memasukinya Lalu diizinkan Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarnya Menuju langit berikutnya Hingga mereka sampai di langit ketujuh Disanalah Allah berfirman Tulislah nama hambaku ini dalam kitab Ilyin Lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi Karena darinyalah aku ciptakan mereka para manusia Dan kepadanyalah aku akan kembali Serta darinyalah mereka akanku bangkitkan Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia Lantas datanglah dua malaikat Yang memerintahkannya untuk duduk Mereka berdua bertanya Siapakah robmu? Robku adalah Allah Jawabnya Mereka berdua kembali bertanya Apakah agamamu? Agamaku Islam Sahudnya Mereka berdua bertanya lagi Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Beliau adalah Rasulullah S.A.W Jawabnya Dari mana engkau tahu? Tanya mereka berdua Aku membaca Al-Quran Lalu aku mengimaninya dan mempercayainya Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru jawaban Hambaku benar Maka hemparkana surga baginya Berilah dia pakaian darinya Lalu bukakanlah pintu ke arahnya Maka berhembuslah angin segar Dan harumnya surga memasuki kuburannya Lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan Memakai pakaian yang sangat indah dan berbau sangat harum Seraya berkata Bergembiralah Inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu Mu'min tadi bertanya Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan Aku adalah amal shalehmu Jawabnya Mu'min tadi pun berkata Wahai Rabbku Segerakanlah datangnya hari kiamat Karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku Ada pun orang kafir di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat Dan masih menginginkan dunia Maka turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam Sambil membawa kain kafan yang kasar Lalu mereka duduk di sekelilingnya Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa Dan duduk di arah kepalanya seraya berkata Wahai nyawa yang hina Keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah Maka nyawa orang kafir tadi Berlarian di sekujur tubuhnya Maka malaikat pencabut nyawa tadi Mencabut nyawa tersebut dengan paksa Sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji Yang menempel di kapas basah Begitu nyawa tersebut Sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa Dengan sekejap Telah diambil oleh para malaikat bermuka hitam Yang berada di sekelilingnya Lalu nyawa tadi segera dibungkus Dengan kain kafan yang kasar Tiba-tiba terciumlah bau busuk Sebusuk bangkai yang paling busuk Di muka bumi Lalu nyawa tadi dibawa ke langit Setiap mereka melewati Segerombolan malaikat Mereka selalu ditanya Nyawa Siapakah yang amat hina ini Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan Jawab mereka dengan namanya yang terburuk Ketika di dunia Sesampainya di langit dunia Mereka minta izin untuk memasukinya Namun tidak diizinkan Rasulullah Sya'allahu alaihi wasallam Membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan dibukakan bagi mereka Yakni orang-orang kafir Pintu-pintu langit Dan mereka tidak akan masuk surga Sampai seandainya Unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 40 Saat itu Allah berfirman Tulislah namanya di dalam neraka si jin Di bawah bumi Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina Lantas Rasulullah membacakan firman Allah ta'ala Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka ia seolah-olah jatuh dari langit Lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 31 Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya Hingga datanglah dua malaikat yang menundukkannya Seraya bertanya Siapakah Rabbmu? Aku tidak tahu Jawabnya Mereka berdua kembali bertanya Apakah agamamu? Aku tidak tahu Sahudnya Mereka berdua bertanya lagi Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian? Aku tidak tahu Jawabnya Saat itu terdengar seruan dari langit Hambaku telah berdusta Hemparkanlah neraka baginya Dan bukakan pintu ke arahnya Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun Bertiup ke dalam kuburannya Lalu kuburannya disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hingga tulang belulangnya pecah Dan menancap satu sama lainnya Tiba-tiba datanglah seorang yang bermuka amat buruk Memakai pakaian kotor Dan berbau sangat busuk Seraya berkata Aku datang membawa kabar buruk untukmu Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu Orang kafir itu Seraya bertanya Siapakah engkau? Wajahmu menegakkan kesialan Aku adalah dosa-dosamu Jawabnya Wahai Tuhanku Janganlah engkau datangkan hari kiamat Seru orang kafir tadi Dan hadis panjang ini Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan disyohihkan oleh Imam Al-Hakim Di dalam kitab Ahkamul Jana'iz Dan itulah gambaran bagaimana kondisi seseorang Yang sudah berada di alam kubur Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya Semasa hidup di dunia Tentunya Hal ini menjadi pelajaran bag kita semua Agar menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Lantas bagaimana Dan apa yang harus kita lakukan Untuk menghadapi kematian Maka perbanyaklah amal ibadah Bahkan agar terbebas dari siksa alam kubur Dan bisa menjawab pertanyaan dari Malaikat mungkar dan nakir itu Selain menjalankan perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Allah Maka kita harus tetap selalu memanjatkan doa Dan ini adalah doa Agar terlepas dari siksa alam kubur Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam Yaitu Allahumma inni a'uzubika min adzabil qabri Wa min adzabinnar wa fitnatil mahya Wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal Yang artinya adalah Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari azab kubur Azab neraka Cobaan hidup dan mati dan fitnah dajjal Yang terhapus dari rahmat Allah Dan inilah sedikit gambaran alam kubur Atau alam barzah Dan beberapa pertanyaan Malaikat mungkar dan nakir di alam kubur Yang menentukan seseorang muslim bebas dari siksa Dan fitnah alam kubur Untuk menuju akhirat Dan semoga video singkat ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh